Ya teman-teman, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bersama kembali dalam pertemuan ketujuh Walaupun ini secara online asinkron, saya minta teman-teman Tidak hanya teman-teman, kita semua ya termasuk saya tetap semangat Kita tetap mempelajari, kita perluas Lawasan materi pembelajaran kita dari berbagai sumber Jadi, untuk tes nanti teman-teman saya pesankan Jangan sampai salah membaca jadwal, silahkan dicermati jadwalnya Kemudian datang tepat waktu untuk mengantisipasi apa Apabila pengawas sudah datang tepat waktu Maka tidak bisa diundur lagi, Anda tidak akan mendapatkan injury time Apabila terlambat Dan meskipun di sesi itu tertulis misalkan jam 9 sampai dengan jam 11 Teman-teman jangan lupa bahwa waktu ujian maksimal di jurusan kita ini adalah Lip 90 menit Jadi, teman-teman saya minta datang tepat waktu Supaya bisa memanfaatkan 90 menit Itu cukup ya untuk menyelesaikan semua soal yang diujikan Oke, baik teman-teman Ini untuk materi ini saya sampaikan di sepada ya Materi sistem operasi Bab 7 tentang sinkronisasi dan demo deadlock Untuk kelas EFD Untuk kelas EFD ini materinya ada dua ya Jadi materi yang pertama adalah materi pokok yang nanti Anda baca Lumayan ada banyak Kemudian ini ada materi pengayaan Materi pengayaannya ini ada sedikit pembahasan mengenai algoritma bunker Untuk mengurangi atau mencegah deadlock Oke, jadi disini ada pembahasan ya Nanti kita kepas Kemudian saya minta teman-teman membaca sendiri bagian materi pokoknya ya Nanti silahkan di download Kemudian untuk kelas Kelas internasional Nah, ini kelas sistem operasi EFD Jika sudah saya masukkan ya Silahkan nanti teman-teman cek lagi di sepada ya teman-teman ya Kemudian untuk ujiannya nanti silahkan Anda baca Apabila ada kendala, ada pertanyaan Silahkan ditanyakan di grup WA ya Jadi ini adalah pengantar petunjuk nanti ketika ujian Nah, ujiannya sebetulnya open book Tapi open booknya hanya sebatas open paper Jadi ya kertas 1 HVS ukuran A4 ini bolak-balik itu diisi catatan Anda Supaya nanti Anda bisa mengerjakan soal UTS sistem operasi Jadi sudah saya berikan kisih-kisih materi tentang Apa aja yang akan diujikan ya Materinya sebagai besar adalah dari Penjadualan proses ya Yang sudah saya sebutkan di sini Nanti silahkan dipelajari Silahkan Anda latih yang Anda tuliskan di kertas A4nya itu ya Kemudian Anda gunakan sebagai amunisi Atau bekal Anda untuk mengerjakan ujian nanti Oke Ini saya akan lebih banyak memiliki slide yang mempengayaan Yang saya susun tadi Sebenarnya saya mengumpulkan saja Jadi sinkronisasi dan deadlock Ini merupakan Perbagaian dari materi sistem operasi Rupanya ada beberapa masalah yang tanah tangan Jadi sinkronisasi adalah proses pengaturan Jalannya beberapa proses yang masuk secara bersamaan Jadi ada proses yang datang bersamaan Nah ini perlu adanya pengaturan Supaya apa? Supaya prosesnya tidak bertabrakan Nah mana proses yang didahulukan Itu nanti merupakan Itulah yang disebut metode sinkronisasi Kalau terjadi tabrakan Seperti misalkan kita ini Harus mengadiri kuliah Sistem operasi Kemudian di jam yang sama harus mengadiri kuliah Berarti kan terjadi tabrakan Berarti tidak sinkron Nah supaya sinkron ini harus ada pembagian Mana ada yang misalkan disedah dulu Kemudian supaya kita bisa Mengadiri salah satu kuliah Dari dua kuliah tadi Nah sinkronisasi ini Disebabkan sebuah proses atau sistem Tidak dapat mengolah tugas Kedalam resos pada waktu yang bersamaan Sehingga proses atau tugas tersebut Harus diatur dengan metode tertentu ya Sehingga dapat diolah satu persatu hingga tuntas Meskipun ini satu persatu Tapi prosesnya sangat cepat Karena prosesor itu kan Sekarang ini Generasi yang baru ya Dengan hertz yang kecil Tapi kemampuan prosesnya Cyclicnya tetap Lebih baik Dan mudah Prosesor yang dulu Meskipun dengan frekuensi hertznya yang tinggi Nah Mengapa disini dijelaskan Sinkronisasi malah cenderung satu persatu Padahal kita kemarin juga membahas tentang Multiprocessing atau multitasking Jadi ini perlu diperhatikan Bahwa meskipun Prosesor itu bisa melakukan multitasking Itu kan karena ada dua unit pemroses atau lebih Sehingga dia bisa melakukan multitasking Tapi dalam prakteknya Ketika setiap proses itu masuk ke dalam Suatu boost proses Dia harus Ditata Tidak boleh proses itu bertabrakan Misalkan kemarin teman-teman pelajari proses itu Di dalam proses kedaatrit ya Contohnya kedaatrit Nah proses itu nanti akan membawa semacam Mapping address Mapping address Misalkan dari address 0 sampai address 100 Nah di dalam proses itu ada Ada banyak trade ya Nah trade ini nanti akan dibagi-bagi Akan diguffling-guffling Supaya masing-masing trade punya Alokasi address tersendiri Sehingga tidak tabrakan ya Antara trade di dalam satu proses itu Nah jadi seperti ini Maksudnya Tetap komputer itu bisa menjalankan banyak proses Tapi ada penataan Sehingga tidak ada yang Berebut resource Pada waktu proses yang bersama Pada waktu waktu Akses yang bersama-sama Nah tujuannya dari Sinkronisasi ini adalah Menghindari tabrakan Atau inkonsistensi data Pada proses yang berbeda Dan juga mengatur urutan proses Sehingga dapat berjalan dengan Namcar dan terhindar dari Deadlock Deadlock itu sudah dari namanya Sudah jelas pasti akan menyebabkan Kalau deadlocknya itu berat Ya pasti tidak ada cara lain Untuk selamat dari itu Kecuali dengan reset Atau restart dari Operating systemnya Masalah pada sinkronisasi Jadi IDM ini Kalau kita menggunakan Patch itu Seperti ini Pasti Beberapa Setiap beberapa waktu Ada Loadingnya ke web Webnya IDM Nah masalah pada sinkronisasi ini Kurang lebih ada tiga Bonded buffer problem Yaitu sebuah proses menunggu Hingga Sumber daya yang akan Diakses itu dilepaskan Kemudian tersedia untuk proses itu Nah ini terjadi Karena resource yang digunakan Itu terbatas Dan jumlah resource yang dibutuhkan Oleh pemproses itu juga Harus ada Jangan sampai proses itu menunggu Tapi resource yang dibutuhkan Tidak pernah dilepaskan Nah itu nanti akan terjadi Starvation Jadi dia Menunggu terlalu lama Kemudian reader Writer Writer Problemnya Ini timbul ketika ada dua Atau lebih Proses berbagi data Sumber daya yang sama Nah ini Ini masalah juga Tapi yang detaining Filosofor problem ini ada Di youtube Ada banyak ya Yang membahas tentang Reader Writer Problem Tidak banyak Tapi mungkin ada beberapa Yang Pembahasan itu mendetailkan tentang Mekanisme ini Bagaimana sih Kemudian ini juga Dining philosopher problem itu Bagaimana Tapi secara Karis besarnya Dining philosopher problem itu Adalah Keterbatasan Resource dan tingginya Permintaan resource Dari sebuah proses Sehingga Semua proses itu Akan saling berebut Sumber daya Jadi Karena High demand Dari resource itu Oleh suatu proses itu Menyebabkan Proses yang lain itu Mengakukan Ini ya Perlomba-lomba Mana yang Paling cepat merebut Sumber daya itu Sumber daya itu bisa RAM Bisa Boost Dan sebagainya Kita masih ingat ya Boost Atau IPSP itu kan Punya frekuensi ya Punya cycle Proses cycle Kemudian Solusi Dari Masalah pada Sinkronisasi ini Ini bisa ditemukan Pada Beberapa cara Di antaranya Yang bernama Critical section Jadi sebuah proses ini Memiliki unsur Yang dinamakan Section Critics Atau critical section Yang merupakan Zona Khusus Eksklusif ya Dimana Sebuah proses itu Tidak dapat Mengakses Critical zone Dari proses lainnya Jadi Masing-masing proses Punya critical zone Yang tidak bisa diganggu Ketika proses itu Menjalankan critical zone Proses X Menjalankan critical zone X Critical zone X itu Tidak akan bisa Diambil oleh Proses X Proses A Eh sorry Proses Y Proses A Dan proses-proses lain Selain proses X Jadi ini adalah Zona yang Hanya boleh dikembali Proses yang ditunjuk Oleh Critical section Kemudian Smafor Cara kedua Smafor Konsep Smafor itu adalah Memungkinkan Memungkinkan proses-proses itu Menggunakan Flag seterhana Atau penanda Atau semacam Kontor status Yang memiliki Makna tersendiri Jadi penanda itu Seperti Memberikan status W dan Signal Signal itu jalan Eksekusi Nah ilustrasinya Smafor itu seperti ini Beberapa proses itu Datang bersamaan Untuk melewati Suatu gerbang Atau jalur Atau bus Pemroses Jadi ada Ibaratnya mobil Empat mobil ini Akan masuk ke dalam Jalur pemrosesan Sedangkan jalur pemrosesan Itu hanya Mengijinkan Satu mobil Atau satu proses Dieksekusi Nah Jalur pemroses tersebut Hanya mengijinkan Satu proses untuk Masuk Dieksekusi Dalam satu waktu Sehingga Jika semua proses itu Masuk Mobil itu masuk Maka akan Ditolak oleh Gerbang pemrosesan Itu ya Nah dalam kondisi ini Maka dibutuhkan Adanya Sinkronisasi Adanya penataan Sehingga pada Gerbang pemroses Akan memberikan Critical section Yang memanggil Proses ik Sehingga proses ik Akan dipanggil Pertama kali Untuk dieksekusi Dalam waktu Ketika eksekusi Proses ik Maka Smafor Akan memberikan Flag white Sehingga Proses-proses lainnya Itu akan menunggu Di depan gerbang Pemrosesan Nah ketika Gerbang telah selesai Mengeksekusi proses ik Dan menunjukkan Critical section Untuk proses y Maka Smafor akan memberikan Flag signal Yang artinya Proses berikutnya Atau proses y Itu akan Masuk ke gerbang Pemroses Dan seterusnya Jadi setiap selesai Proses Akan memberikan Critical section Untuk proses yang lainnya Seperti itu Nah setiap Critical section Itu kan Tidak boleh Dikanggung Tidak boleh Diambil oleh Proses yang lain Nah seperti ini Jadi Dengan adanya Critical section Itu akan memudahkan Terhindar dari Deadlock Nah sebenarnya Deadlock itu Ilustrasi dalam Kehidupan nyatanya Seperti apa Seperti ini ya Teman-teman ya Jadi Setiap jalur Dari 4 Dari persimpangan 4 ini Perampatan ini Ini mobil-mobil ini Selalu ingin maju Pada jalur yang Ada ya Tapi tidak ada Satu space pun Jadi dengan cara Seperti ini Maka Kalau tidak ada yang mundur Tidak ada yang ditunda Majunya Setiap proses yang ingin Sekaligus dilaksanakan Maka ini akan berhenti Ya akan Battleneck Atau deadlock disini Nah Caranya bagaimana Supaya tidak terjadi ini Ya ada yang harus berhenti Disini Supaya ada yang lewat dulu Kemudian Diikuti proses-proses berikutnya Atau rombongan mobil berikutnya Baru bisa lewat Persimpangan Oleh karena itu Supaya sinkron itu Harus ada Apil ya Atau Rambu-rambu lalu lintas ya Seperti yang kita kenal ya Yaitu bisa memperkecil Tabrakan Bisa memperkecil Kemacatan Atau potensi Deadlock Nah Deadlock ini adalah Kondisi dimana Dua atau lebih proses Saling menunggu Kita resource untuk Waktu yang tidak terbatas Selamanya Nah Deadlock ini adalah Efek summing dari sinkronisasi Yang kurang terkendali Dimana satu variable itu Digunakan oleh dua proses Atau tabrakan Atau berebut Jadi proses itu berebut Pada satu variable Kemudian deadlock Dapat terjadi Dan menyebabkan kerugian Apabila ada suatu proses Sedang memakai resource Dan sedang menunggu Resource lainnya Yang sedang dipakai Proses lain Jadi seperti ini Jadi seperti ini ya Resource satu Menunggu proses satu Resource satu Diproses oleh proses satu Proses satu ini Menunggu resource dua Padahal resource dua Sedang diproses oleh Proses dua Dan proses dua ini Menunggu resource satu Padahal resource satu Sedang diproses oleh Proses satu Ini tidak berhenti-berhenti Kalau satu Satu tidak ada yang melepas Salah satu resource ini Maka ini akan Deadlock Yang terus Tidak akan terjadi Bisa menyebutkan Overhead Untuk sistem komputer Maka tidak ada cara Kecuali harus Merestart Sumber daya Atau resource Pada saat kondisi deadlock Itu ada dua Kemungkinan Dua macam Situasi resource Yang pertama adalah Pre-M-table resource Resource yang dapat Dibersihkan Dari proses yang Menggunakannya Tanpa berdampak buruk Nah ini dapat Diatasi dengan cara Realokasi resource Dari satu proses Ke yang lainnya Teman-teman masih ingat Kalau Pemukaman Basasi itu ada Galop Malak Seperti itu Untuk Membersihkan Dari proses yang Menggunakannya Supaya Resource-nya bisa Dibersihkan Untuk yang lain Karena yang proses lain Itu ada yang Membutuhkan resource Kemudian kalau Non-Premetable Ini kurang P Non-Premetable resource Resource yang tidak dapat Dibersihkan dari proses Yang menggunakannya Atau jika dapat Dibersihkan dari proses Yang menggunakannya Akan berakibat Computer file Sehingga perlu restart Nah ini dampaknya Berat berarti Resource yang seperti ini Jadi tergantung Tingkat Keparahan Deadlocknya Jadi diperjelas lagi Bahwa deadlock Seperti ini Proses 1 Memegang resource 2 Dan membutuhkan Resource 1 Dimana Proses 2 itu Juga Memegang resource 1 Dan membutuhkan Resource 2 Nah ini Seperti ini Proses 1 Proses 1 Ini Memegang Resource 2 Proses 1 Atau resource 2 Diproses oleh Proses 1 Sedangkan proses 1 Membutuhkan Resource 1 Ketika Proses 2 Ini Memegang resource 1 Jadi kalau Proses 1 Resource 1 ini Dipegang Proses 2 Sementara Proses 1 Membutuhkan Resource 1 Ya ini Nggak akan Dapat-dapat Nggak Dilepas oleh Proses 2 Maka dia akan Terus-menerus Seperti ini Deadlock Tabrakannya Resource 1 Harusnya Kalau untuk Proses 1 Dilepaskan oleh Proses 2 Nggak boleh Dikulangkan oleh Proses yang lain Jadi penyebab Jadi penyebab atau Karakteristik deadlock Yang pertama adalah Mutual exclusion Mutual exclusion itu adalah Suatu kondisi Dimana Setiap resource itu Diberikan tepat pada Satu proses Pada setiap waktu Ini kelihatannya Baik ya Tapi Ketika Ketika Mutual exclusion itu Berarti Proses itu Akan menggulut Resource itu Terus Khuatirnya Kalau terjadi Apa namanya Cyclic redimension Access Maka proses yang lain Nggak akan kebagian Pada resource itu Karena adanya sifat Mutual exclusion tadi Kemudian Hold and white Hold and white Ini adalah kondisi Yang menyatakan Proses-proses Yang sedang memakai Suatu sumber daya Dapat meminta Sumber daya yang lain Nah ini kan juga Perpotensi menabrak Proses lain Yang sedang menggunakan Suatu sumber daya Nah ini Jelas-jelas Ini bisa mengerah Pada deadlock Kalau seperti ini Kemudian Non-preemptive ya Non-preemptive ini Kondisi dimana Suatu sumber daya Yang sedang berada Pada suatu proses Tidak dapat Diambil alih Secara paksa Dari proses tersebut Sampai proses itu Melepaskannya Nah ini juga Kalau Ketika sumber daya itu Belum dilepas Maka proses yang lain Nggak akan bisa Menggunakan sumber daya itu Pada proses yang lain Juga Segera Atau menunggu Untuk menggunakan sumber daya itu Nah itu kan salah satu cabang Dari deadlock juga Nah kemudian Circular wide Saling menunggu Secara melingkar ya Tidak ada ujungnya Ini menyebabkan Tidak ada proses yang selesai Kondisi ini Menyatakan bahwa Adanya rantai saling Meminta sumber daya Tapi sumber daya yang diminta Itu digunakan oleh Proses yang lain Ya harus ada salah satu sumber daya Yang dilepaskan Jadi Kondisi-kondisi ini Sangat mendukung Atau Bisa menyebabkan deadlock Nah Mutual exclusion ini Pada sistem komputer Terdapat sumber daya Yang tidak dapat dipakai bersama Pada saat yang bersamaan Seperti pada penggunaan printer Ya Terus seperti Sumber daya Seperti Hanya dapat menjalankan Satu proses Pada satu saat Sumber daya Seperti printer ini Disebut sumber daya yang critical Program yang menggunakan Sumber daya kritis Ini disebut Sedang memasuki Critical section Jadi ketika masuk printer itu Ya itu dulu Yang harus diselesaikan Gak bisa diselah Yang lain Kemudian Mutual exclusion Adalah suatu metode Untuk menjamin Hanya satu proses saja Yang berjalan Dalam critical region Atau section Mutual exclusion ini Juga dapat diartikan Sebagai jaminan Hanya sebuah proses Yang mengakses sumber daya Pada suatu interval Waktu tertentu Proses-proses yang lain Dilarang mengerjakan Hal yang sama Mutual exclusion ini Merupakan solusi Bagi masalah Pada critical section Jadi Lebih menespesifikan Suatu section Suatu teks Itu pada Proses tertentu Cuman ini bisa Menyebabkan terjadinya Sumber daya yang tidak Dilepaskan Untuk yang lain Jika menyebabkan Zericolor white Yang mengerang pada deadlock Nah ini Ilustrasinya Mutual exclusion Ini mutual exclusion Yang baik ya Kalau yang disini Ini contoh Salah satu Mutual exclusion Yang baik Ilustrasinya Mutual exclusion ini Adalah misalkan Jaringan komp tersebut Dimana Sampai Untuk penyimpanan Datanya itu Terpusat Seorang nasabah Dapat melakukan Penyimpanan Maupun penarikan Dari japan Mana saja Dan kapan saja Termasuk Melalui ATM Sehingga Jika ingin Data itu Tepat Ketika ada Salah satu Nasabah Melakukan transaksi Maka Rekod nasabah Yang bersangkutan Harus dikunci Supaya Rekod tersebut Tidak dapat Diakses oleh Orang lain Nah Sehingga Jika ingin Datanya Tepat Ketika ada Salah satu Nasabah Melakukan transaksi Maka Rekod nasabah Yang dituju Misalkan Yang tidak dikirim Uang Harus dikunci Supaya Rekod tersebut Tidak dapat Diakses oleh Orang lain Nah Setelah transaksi Selesai Rekod tempat Data nasabah Disimpan Rekod baru Dibuka kembali Nah Ini adalah Salah satu Contoh penjaminan Bahwa Satu sumber daya Hanya bisa Dipakai oleh Satu prosesnya Nah Permaksaan Atau pelanggaran Daripada Mutual exclusion Ini dapat Menyebabkan Deadlock Atau mutual exclusion Yang Simpannya Tidak terkendali Ilegal Dibuat 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 Ini bisa Melibukan Servasion Dan deadlock Kemudian Starvation Starvation ini adalah Kelaparan Maksudnya dia Menunggu Resource yang tidak Menunggu datang Kondisi yang biasanya Terjadi setelah Deadlock Proses yang kekurangan Resource Karena yang terjadi Deadlock Tidak akan Pernah mendapatkan Resource yang dibutuhkan Sehingga mengalami Kelaparan Resource Nah Perbedaan Nara deadlock Yang saya bahas Seperti ini Deadlock ini terjadi Ketika tidak ada Proses Di Dada dalam Suatu kumpulan Proses yang bisa Maju Karena Adanya pendudukan Resource yang dibutuhkan Oleh proses lain Jadi tidak bisa Ada space Antrian mobil Pada persimbangan Tadi yang Keluar dari Persimbangan Karena Jalan keluarnya itu Ditempati oleh Proses-proses yang lain Saling bertumbuhkan Seperti itu Sedangkan Starface ini terjadi Ketika proses itu Menunggu Semacam Periode waktu Yang tidak terbatas Untuk mendapatkan Resource yang dibutuhkan Jadi Dia Menunggu Dengan waktu yang tidak terbatas Karena Resourcenya digunakan oleh Proses lain Yang mengalami Mutual exclusion Dan tidak melepaskan Resource yang digunakan Nah Deadlocknya juga Disebut Circular writing Sedangkan Starface ini adalah Livelock Dalam situasi Deadlock Resource yang diminta Akan Diblok Oleh Proses yang lain Proses yang lain Akan menolak Teras Dan menolakan Resource itu Nah Dalam keadaan Keadaan Starface Resource yang Diminta itu Akan Terus-menerus Digunakan Dalam proses Yang High Priority Kalau ini Diblok Tapi Kalau dalam Starface Ini Request Resource Requested Are Context Used By High Priority Process Dia Tidak Diblok Tidak Bisa Masuk Juga Terus-menerus Digunakan Secara Apa ya Secara Terus-menerus Oleh Proses Yang Priority Tidak Punya Kesempatan Menggunakan Resource Kalau ini Langsung Diblok oleh Proses yang lain Sedangkan Deadlock Pada Deadlock Kemudian Empat Kondisi Ini Yang Menyebabkan Atau Memincul Terjahatnya Deadlock Pertama Mutual Exclusion Volt And No Preemption Dan Circular Wide Sedangkan Pada Starface Kondisi Kondisi Ini Inilah Yang Memincul Starface Yang Pertama Adalah Manajemen Resource Yang Tidak Terkontrol Kemudian Prioritas Dari Proses Yang Keliru Kemudian Seleksi Acak Untuk Use Of Random Session Jadi Seleksi Acak Itu Juga Bisa Menyebabkan Terjadinya Starface Bukan Seleksi Yang Cerdas Kemudian No Proses Can Make Progress Once It All Kurus Tidak Ada Proses Yang Bisa Membuat Progres Kemajuan Ketika Deadlock Terjadi Jadi Ketika Terjadi Deadlock Seperti Mobil-mobil Yang Macet Di Perempatan Tadi Tidak Ada Sedikit Pun Yang Bisa Memperoleh Progres Kemajuan Tidak Ada Yang Bisa Maju Terjadi Tidak Mobil-mobil Itu Ada Rombong Yang Mundur Itu Sama 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 Macet Kalau Deadlock Nah Sedangkan Starface Ini Bisa Ada Kemungkinan Salah Satu Proses Itu Bisa Lepas Dari Starface Yang Lanjutkan Proses Kemudian Berpindah Starface Pada Proses Yang Lain Ini Tidak Murni Langsung Terblock Sedangkan Karena Ini Murni Diblok Oleh Setiap Proses Tadi Maka Ini Bila Betul Tidak Ada Progres Sedangkan Deadlock Ini Memerlukan Intervensi Eksternal Untuk Memecahkan Deadlock Salah Satunya Reset Reset Itu Pasti Akan Menghapus Proses Pada Memori Sementara Sehingga Deadlock Ini Akan Hilang Tapi Ini Bisa Jadi Karena Suatu Proses Yang Selesai Itu Starface Langsung Teratasi Tidak Tidak Harus Selalu Menggunakan External Intervensi Nah Penanganan Deadlock Ini Ada Empat Kemungkinan Yang Pertama Mengabaikan Masalah Deadlock Yang Kedua Mendeteksi Dan Memperbaiki Yang Ketika Menghindari Deadlock Ini Menggunakan Beberapa Algoritma Di antaranya Algoritma Banking Algoritma Safety Dan Algoritma Grab Kemudian Prevention Atau Pencegahan Deadlock Dan Pemulihan Untuk Pengabayan Ini Sistem Mengabaikan Terjadinya Deadlock Dan Pura-pura Terpura-pura Seolah-olah Tidak Ada Deadlock Penanganan Dengan Cara Ini Dapat Di Implementasikan Dengan Algoritma Ostrich Algoritma Ini Akan Menyebabkan Sistem Tidak Mengeteksi Adanya Deadlock Sehingga OS Ini Akan Menyebabkan Deadlock Itu Prioritas Sangat Rendah Sehingga Dimatikan Sehingga Resource Yang Ada Alamat Yang Tidak Terjadi Deadlock Itu Dimatikan Pengabayan Deadlock Atau Ostrich Algoritma Ini Berpura-pura Seolah Tidak Ada Masalah Dan Ini Merupakan Cara Yang Termudah Untuk Mengatasi Masalah Algoritma Ini Seolah Mengajarkan Pada Kita Tenggelankan Kepala Kita Ke Pasir Dan Berapa-berapa Tidak Ada Masalah Sama Sekali Nah Strategi Ini Menganjurkan Untuk Mengabaikan Deadlock Karena Deadlock Itu Terjadi Secara Jarang Tetapi Sistem Itu Biasanya Crash Atau Hang Itu Karena Adanya Adanya Error Atau Hidware Failure Dan Operating System Bugs Yang Lebih Lebih Sering Dan Tidak Terlalu Apa namanya Membayar Penal Kerugian Yang Terlalu Besar Pada Performance Or Conventus To Eliminate Deadlock Jadi Ini Menganggap Deadlock Itu Sangat Jarang Terjadi Tetapi Yang Lebih Yang Lebih Apa Namanya Tetapi Deadlock Itu Dianggap Semacam Sistem Crash Karena Hardware Compiler Compiler Error Sehingga Dengan Adanya Ngepan Itu Maka Mungkin Ini Karena Dianggap Semacam Sistem Crash Do Adver Bailer Ini Akan Dilemparkan Ke Kernel Atau Management OS Yang Di Luar Ini Sehingga Tidak Terlalu Menganggap Suatu Deadlock Itu Sesuatu Yang Membebani Sehingga Dengan Sendirinya Maka Deadlock Itu Akan Dialiminasi Nah Metode Ini Ini Akan Bisa Dilakukan Dengan Baik Jika Deadlock Ini Muncul Sangat Jarang Kemudian Cost Of Revention Is High Metode Pencegahannya Itu Sangat Sangat Apa Mahal Nah Biasanya Unix Dan Windows Menggunakan Cara Ini Sampai Sekarang Ternyata Algoritma Pengabayaan Masih Diberahkan Oleh Windows Dan Unix Sistem Operasi Yang Diturunkan Dari Unix Dan Mac OS Kemudian Resource Memory CPU Dispace Banyak Jadi Dengan Memory CPU Dan Dispace Yang Besar Ini Bisa Kita Melakukan Deadlock Ignorance Deadlock Over Search Research Really Occur Kemudian Deadlock Typically Handled By Rebooting Trade Off Between Performance Or Convenience And Correctness Jadi Ini Merupakan Kalau Misalkan Kita Ingin Performanya Selamat Ya Pasti Kenyamanan Kita Itu Kita Korbankan Kalau Kenyamanan Kita Tidak Kita Korbankan Kita Tidak Melakukan Restart Tidak Melakukan Rebooting Maka Kita Akan Mengalami Semacam Deadlock Jadi Ini Termasuk Pengabayaan Ini Diarahkan Dengan Cara External Intervention Ya Karena Disini Deadlock Of Process Resource Really Agro Jadi Sistem Ini Sebenarnya Ya Mengapaikan Deadlock Itu Dengan Menganggap Bahwa Sistem Itu Terjadi Crash Karena Kegagalan Adware Atau Operating Setempat Sehingga Menganggap Ini Sebagai Bug Supaya Deadlock Itu Tidak Diperhatikan Dan Kita Bisa Segera Mengabaikan Deadlock Itu Dan Karena Dia Dilarikan Ke Semacam Error Handling Jadi Kalau Deadlock Itu Dilarikan Atau Apa Namanya Dianggap Sebagai Error Handling Maka Ini Menggunakan Ya Menggunakan Rebooting Menggunakan Rebooting Oke Atau Bisa Juga Kalau Dia Dilarikan Semacam Operating Setempat Maka Dia Akan Semacam Mencari Helpdesk Untuk Mengatasi Deadlock Itu Tapi Itu Sepertinya Tidak Mengabaikan Deadlock Mungkin Begini Jadi Dia Mengalihkan Ke Semacam Hardware Failure Dengan Hardware Failure Itu Maka Akan Memperbaiki Sistem Operating Bug Sistem Operasi Sehingga Deadlock Yang Sebenarnya Terjadi Tadi Itu Diset Prioritasnya Sangat Rendah Sehingga Tidak Terlalu Memberikan Semacam Kerugian Dan Kenyamanan Dalam Menghilangkan Deadlock Itu Jadi Ini Merupakan Semacam Deadlock Antara Kenyamanan Dan Pembetulan Jadi Ini Algoritma Ostrich Kemudian Untuk Penanganan Deadlock Ini Bisa Dengan Pencegahan Pencegahan Ini adalah Pencegahan Terjadinya Salah satu Karakteristik Deadlock Penanganan Ini Dilawan Saat Deadlock Belum Terjadi Pada Sistem Dan Maksikan Sistem Agar Tidak Dalam Komisi Deadlock Salah satu Algoritma Dalam Penanganan Atau Pencegahan Deadlock Ini Diantar Dalam Algoritma Banker Yang Diciptakan Oleh Edger Zikstra Ini Merupakan Salah Satu Metodo Untuk Mencari Deadlock Karena Algoritma Ini Disebut Algoritma Ini Disebut Algoritma Banker Karena Memodalkan Sebuah Bank Di Kota Yang Berurusan Dengan Sekumpulan Nasabah Yang Memohon Kredit Jadi Dalam Algoritma Banker Ini Ada Beberapa Terminologi Bank Uang Nasabah Ini Maksudnya Bank Itu Sistem Operasinya Uang Itu Resource Atau Sumber Daya Yang Dikenakan Nasabah Itu Prosesnya Nah Nah Di Dalam Algoritma Algoritma Bunker Ada Istilah Istilah Ini Di Antaranya Allocation Jumlah Resource Yang Dimiliki Setiap Proses Kemudian Maximum Ini Adalah Jumlah Resource Maksimal Yang Diminta Tiap Proses Kemudian Available Ini Jumlah Resource Yang Tersedia Atau Sisa Resource Yang Masih Ada Setelah Digunakan Oleh Beberapa Proses Sedangkan Need Ini Adalah Jumlah Maka Sisa Sisanya Adalah Hasilnya Adalah Need Saya Maaf Jadi Available Itu Bukanlah Sisa Tapi Adalah Jumlah Resource Yang Ada Yang Tersedia Sedangkan Need Ini Adalah Sisa Daripada Maximum Resource Dikurangi Allocation Atau Resource Yang Sedang Diheld Yang Sedang Dipegang Oleh Suatu Beberapa Proses Nah Ini Tadi Adalah Maksimum Dikurangi Allocation Jadi Ini Ada Proses K0 Proses P1 Proses P2 Sampai Dengan P4 Sumber Daya Yang Tersedia Ada Sumber Daya A Sumber Daya B Sumber Daya C Nah Ini Alokasi Untuk Sumber Daya A Untuk P0 Yang Dala 4 Jadi P0 Sedang Memegang Sumber Daya A Sepanyang 4 Kemudian Sedang Memegang Sumber Daya B Sepanyang 4 Kemudian Kebutuhan Maksimum Ressource Yang Dibutuhkan Oleh Proses P0 Ini Untuk Ressource A Ini Maksimum 4 Kemudian Ressource B Maksimum 7 Kemudian Ressource C Maksimum 5 Untuk Proses P0 Sedangkan Yang Tersedia Real Untuk Ressource A Yang Tersedia Untuk Proses P0 Ini Ressource A Yang Tersedia 3 Kemudian Ressource B Yang Tersedia 0 Atau Tidak Tersedia Kemudian Ressource C Yang Tersedia Untuk Proses P0 Itu 7 Maka Kita Akan Menghitung Berapa Yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Rumus Yang Sini Yang Dibutuhkan Adalah Jumlah Ressource Maksimal Dikurangi Dengan Alokasinya Jadi Ini Dikurangi Dengan Alokasi Jadi Kita Ingin Menghitung Berapakah Ressource Yang Dibutuhkan Ressource A Yang Dibutuhkan Oleh P0 Berarti Kita Kurangkan Max A Pada PO Dikurangi Dengan Ressource A Pada Alokasi Dari PO 4 Kurangi 4 0 Kemudian 7 Dikurangi 7 0 Kemudian 5 Kurangi 4 1 Seperti Ini Jadi Ini Max Kurangi Alokasi 4 Kurangi 4 0 Kemudian 7 Kurangi 7 7 Kurangi 7 0 Kemudian 5 Kurangi 4 1 Ini Juga 5 Dikurangi 3 2 4 Kurangi 4 0 4 8 4 4 Kemudian 8 Dikurangi 2 6 4 Dikurangi 2 2 9 Dikurangi 8 1 Ini Juga 7 Dikurangi 4 3 4 Kurangi 0 4 3 Kurangi 1 2 Dan Yang Terakhir 5 Kurangi 5 0 0 1 6 Kurangi 5 1 Sehingga Yang Diputuhkan Resors Yang Diputuhkan Oleh Setiap Proses P0 Ini Membutuhkan Resors A 0 Kemudian Membutuhkan Resors B 0 Dan Membutuhkan Resors C 1 P1 Membutuhkan Resors A 2 Membutuhkan Resors B Sepenya 0 Membutuhkan Resors C Sepenya 4 Dan Seterusnya Sepertinya Lalu Bagaimana Keadaan Safe State Atau Keadaan Aman Atau Keadaan Yang Jika Tidak Terjadi Deadlock Dan Terdapat Cara Untuk Memenuhi Semua Permintaan Yang Ditundang Tanpa Menyebabkan Deadlock Safe State Untuk Setiap Proses Ini Dicapai Jika Need Itu Lebih Tercil Dari Available Oke Disini Kita Lihat Tadi Sudah Kita Hitung Need Dengan Apa Available Ini Lebih Kecil Ya Apa Available Itu Tiga Sedangkan Yang Di Need Resource Anya 0 Available Untuk Resource B Itu 0 Sedangkan Di Need Pada Resource B 0 Kemudian Available Untuk Resource C 7 Kemudian Pada Need Resource C Yang Dibutuhkan Itu Satu Ini Lebih Kecil Dari Available Sehingga Ini Safe State Kemudian Ini Juga Untuk Yang 2 4 Ini Juga Lebih Kecil Ya 2 Lebih Kecil Dari 3 0 Lebih Kecil Sama Dengan Ini Dan 4 Lebih 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 3 Abih Lebih Terima sebelumnya ya jadi tadi kan avalable yang pertama ini nah avalable yang pertama tambahkan allocation sebelumnya maka kita mendapatkan avalable untuk P1 ya disini 3 ditambah 4 itu 7 kita taruh disini, jadi 7 itu adalah resource A yang tersedia untuk P1 kemudian 0 ditambah 7, ini 7 ya jadi 7 ini adalah resource yang tersedia untuk resource B yang tersedia untuk P1, kemudian 7 ditambahkan dengan 4 ya, 11 jadi 11 ini adalah resource C yang tersedia untuk P1, kemudian untuk P2, untuk P2 ini juga dari avalable nya P1 ini ditambahkan dengan allocation dari P1, kita taruh di ini di avalable nya P2 7 tambah 3, 10, 7 tambah 4 11, 11 tambah 4, 15, jadi P2 punya resource avalable sebanyak 10, 11, 15 10 untuk resource A, 11 resource B, C untuk resource C, 11 kemudian avalable resource untuk P3 juga kita tambahkan dari avalable resource sebelumnya ditambahkan allocation resource sebelumnya, 10 tambah 2 12, 11 ditambah 2 13, 15 tambah 8 23, ya begitu seterusnya sehingga disini kita setiap proses punya berapa resource avalable nya sehingga total resource nya itu kita tinggal menjumlahkan setiap resource A resource B, resource C dari semua proses jumlahnya saja, 3 tambah 7, tambah 10 tambah 12, tambah 16 total resource nya seperti ini kemudian untuk contoh kedua ya ini keliru ya, harusnya ini 1 ya karena maksimum kurangi allocation ini 1 tapi tidak apa-apa, teman-teman sudah saya beritahu nanti bisa menyesuaikan sendiri hitungannya ini hanyalah contoh ya disini hanya keliru pada bagian ini oke, saya lanjutkan saja nah, share date ini tadi adalah need lebih kecil dari avalable disini kita lihat nah, seperti ini ya avalable nya 3, 3 nah, ini prosesnya sudah berbeda dengan yang tadi ya untuk proses C 0, ini 0, 5, 2 dan seterusnya dan need nya sudah kita ketahui ya hanya yang disini need nya salah kalau disini misalkan 1 ini juga masih lebih kecil dari avalable nya oke lah, ini safe state ya kemudian yang proses C 2 dan C 3 ini tidak safe state karena lebih besar dari avalable nya ada yang lho resource B nya 4 ya sedangkan avalable nya 3 lebih besar sehingga ini unsafe state ya proses C 2 dan C 3 lalu bagaimanakah urutan safe pada setiap proses yang akan eksekusi safe sequence ini didapatkan dari membandingkan need dengan avalable yang baru nah, avalable yang baru jalannya tadi ya dengan menambahkan allocation yang tadi avalable dari proses sebelumnya tambahkan allocation proses sebelumnya itu menjadi avalable yang baru ya tadi avalable nya disini berarti ini kita tambahkan dengan allocation dari C 0 akan memberikan hasil avalable untuk C 1 ya 3 ditambah 0 3 3 ditambahkan 5 8 6 ditambahkan 2 8 jadi 388 adalah avalable resource untuk C 1 kemudian 388 ini ditambahkan dengan alokasi dari C 1 akan menghasilkan avalable resource untuk C 2 3 ditambah 1 4 8 tambah 3 11 8 8 tambah 4 12 kemudian ini juga 4 11 12 ini adalah avalable resource dari C 2 tambahkan dengan allocation C 2 akan menghasilkan avalable resource untuk C 3 jadi avalable resource C 3 adalah 8 13 20 oke setelah kita lihat avalable tadi adalah avalable ditambah dengan allocation nah ternyata disini setiap unit dari sorry unit resource dari setiap proses itu jika dibandingkan dengan setiap avalable resource nya itu lebih kecil ya selalu lebih kecil ini lebih kecil dari 3 3 6 ini juga 1 2 5 lebih kecil dari 3 8 8 3 4 0 lebih kecil dari 4 11 12 4 3 0 juga lebih kecil dari 8 13 20 jadi semuanya adalah safe state ya tadi pertanyaannya apa untuk mencari safe segment kita membandingkan dengan avalable yang baru pada setiap prosesnya ini semuanya safe state karena semuanya safe state maka semua C 0 C 1 C 2 C 3 ini dimasukkan ke dalam safe segment artinya apa antian safe yang pasti akan di eksekusi antrian segmen proses yang pasti akan di eksekusi karena memenuhi kategori aman state aman kemudian cara lain untuk penanganan deadlock itu dengan menghindari ya tadi algoritma yang kita contohkan adalah salah satu dari beberapa algoritma tadi algoritma tank grab tapi sebenarnya juga masih ada algoritma allocation grab dan algoritma safety kok dia bisa memperkirakan need kemudian maxnya bagaimana karena ada di dalam management memory pada OS yang bisa membantu prediksi kira-kira berapakah waktu atau berapakah waktu yang akan dibutuhkan berapakah resource yang akan dibutuhkan itu ada ya setiap prediksi untuk memberikan satu seperti itu di OSnya dan kemudian penanganan yang berikutnya adalah dengan cara deteksi dan pemulihan deteksi ini mendeteksi antara deadlock kemudian memulihkan kembali sistem pendeteksi akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak serta proses manakah yang sedang deadlock lalu memulihkannya kalau di apa namanya linux itu kill process ya ketika ada deadlock itu dengan cara kill process oke tadi ini yang agak ambigu saya dari algoritma ostrich ini mengabaikan tapi disini ada terkesan untuk error handling jadi ketika terjadi deadlock itu responnya bukan menyelesaikan deadlock itu tapi error handling berupa bug dari sistem operasi dan hardware compiler compiler sehingga dengan cara seperti itu nanti deadlock yang terjadi itu prioritasnya itu rendah sehingga tidak akan mengurangi kenyamanan begitu ya teman-teman ya kurang lebih seperti itu mungkin dengan ketika dilarikan atau di apa namanya di error handling sebagai hardware filer maka disitu ada mekanisme untuk kill proses dari deadlock yang terjadi sehingga seolah-olah tidak ada deadlock dan ini merupakan trade-off antara performa atau kenyamanan dengan correctness atau koreksi dari error dari deadlock tadi oke ini slide yang saya gunakan adalah materi pengayaan nanti teman-teman juga saya minta untuk membaca dari materi yang pokok ya ini jadi trade-off itu adalah batas semacam batas antara kenyamanan dan kebenaran coba kita lihat trade-off itu jadi jadi kalau pengen pengen tetap nyaman gak usah pengen tetap nyaman itu jadi ada yang dikorbankan ya ketika kita menangani deadlock itu maka kenyamanan itu akan hilang tapi yang terpenting adalah terjadinya pembetulannya men performanya ada yang didaunkan atau kenyamanannya ada yang dieliminasi tapi yang dicari adalah correctness yang ini disebut trade-off titik titik konversi titik perubahan nah ini salah satu contoh kasus yang butuhkan adanya proses sepurutan supaya terjadi safe state kalau safe state maka semua proses akan aman di eksekusi misalkan sistem dengan 10 sumber daya setipe proses A memerlukan sumber daya maksimum sebanyak 10 sedangkan saat ini mengegam 2 sumber daya jadi max-maxnya 10 kemudian allocationnya 2 kemudian proses B memerlukan sumber daya maksimum sebanyak 3 sedangkan saat ini mengegam 1 sumber daya proses C memerlukan sumber daya maksimum 7 sedangkan saat ini mengegam 3 sumber daya dan yang masih tersedia apa levelnya adalah 4 kita gambarkan disini proses A jumlah sumber daya digenggam atau alokasinya 2 maksimumnya 10 yang dibutuhkan kemudian proses B jumlah sumber daya yang dialokasikan ke proses proses B itu 1 sedangkan maksimum sumber daya yang dibutuhkan adalah 3 kemudian proses C jumlah sumber daya yang digenggam adalah 3 maksimum sumber daya yang dibutuhkan adalah 7 dan sekarang sisa atau tersedianya yang tersedia adalah 4 mengapa 4 karena 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 itu 10 tapi kan total sumber daya total sumber dayanya adalah 10 sedangkan ini adalah maksimum kebetulannya maka bagaimana dengan 10 sumber daya ini bisa menjalankan proses A B C padahal ada proses yang kebutuhan sumber dayanya melebihi dari sumber daya yang tersedia sumber daya yang tersedia adalah 10 oke maka yang pertama adalah kita mengalokasikan semua sumber daya ke proses C jadi sumber daya sisanya adalah 4 4 ini kita alokasikan ke C sehingga ini menjadi 0 C menjadi 7 ya oke C menjadi 7 ketika sumber daya yang dikenggam atau yang dialokasikan 7 maka maka dianggap kebutuhan maksimumnya sudah terpenuhi maka proses C itu akan selesai ketika proses C akan selesai maka sumber daya C dilepaskan sehingga tersedia karena C nya 7 dilepaskan sumber daya di C menjadi 0 karena sudah selesai dikembalikan lagi ke available resource nya available resource nya menjadi 7 seperti ini tadi 7 tambah 2 tambah 1 kan 10 kemudian proses C selesai lalu bagaimana proses manakah yang akan dilakukan supaya tidak available nya tidak lebih lebih kecil dari proses yang ada atau tidak lebih kecil dari maksimum sumber daya yang dibutuhkan nah sekarang yang tersedia 7 kemudian kita mengalokasikan 2 sumber daya kita mengalokasikan 2 sumber daya ke proses B kita tunggu sampai proses B selesai jadi 5 5 ini sorry tadi 7 ya 7 ya tadi 7 diambil 2 ke proses B 7 diambil 2 ke proses B sehingga proses B disini alokasinya 3 maksimum sumber daya yang dibutuhkan adalah 3 jadi ini maksimum sumber daya yang dilakukan supaya dia itu finish ketika disini yang digenggam itu menjadi 3 sesuai dengan berapa maksimumnya maka proses B itu selesai ketika proses B selesai 0 berarti ini 7 dikurangi sorry 7 dikurangi 2 tinggal 5 tinggal 5 kemudian disini kan 0 0 berarti 7 dikurangi 2 ditambahkan di B B ini memegang 3 sehingga 0 sehingga ini selesai 3 kembali lagi ke ditambahkan ke 5 sehingga menjadi 8 ya seperti ini ketika ini selesai ketika proses B selesai maka 3 sumber daya yang digenggam B itu kembalikan ke available resource menjadi 8 sehingga proses C proses B sudah selesai tinggal proses A dia membutuhkan 8 sumber daya lagi supaya apa supaya ketika 10 disini maka selesai maka disini yang terakhir adalah 8 kalau 8 dialokasikan ke proses A maka sumber daya yang dialokasikan atau digenggam proses A menjadi 10 maka selesai nah disini yang dimaksudkan yang terpenting adalah kita bisa menata sedemakan rupa urutannya sehingga setiap proses itu bisa selesai semuanya kalau kita tadi salah dalam mengurutkan mana yang diberikan dulu sumber daya tersedia misalkan kita mulai dari A dulu maka tidak akan cukup untuk menyelesaikan proses yang lain tapi tadi urutannya kita memberikan dulu ke C kita memberikan dulu ke C baru ke B kemudian ke A sepertinya kalau dari ke B dulu kemudian ke C ke A juga bisa ya itu juga bisa asalkan kita jangan memberikan sumber daya yang tersedia ini ke A dulu karena tidak akan cukup A itu selesai ketika 2 itu ditambahkan 8 sumber daya yang tersedia makanya yang kita tambahkan itu yang butuhnya paling kecil dulu yang bisa diselesaikan supaya memory alokasinya apa namanya resource yang dialokasikan itu bisa kembali lagi ke available untuk mensupply proses yang lain sehingga selesai sedikit demi sedikit jadi kalau kita melihat disini ini adalah pengerjaan proses yang paling gampang paling tidak rumit dulu ibaratnya kalau butuh sumber daya kecil itu tidak terlalu rumit yang tidak terlalu rumit dikerjakan dulu selesai barulah sisa dari alokasi sumber sisa dari sumber daya yang tersedia ini untuk mensupply proses yang butuh sumber daya yang lebih banyak seperti itu oke teman-teman terima kasih atas perhatiannya jangan lupa apa yang saya pesanakan semoga teman-teman sukses dan cepat lulus kuliah mata kuliah ini dengan nilai yang memuaskan terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih